Pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra mengapresiasi adanya upaya Gubernur Jambi terkait pembelajaran daring situasi SMA, SMK, SLB. Sultan Adil Hendra menekankan bahwa pentingnya pengawasan khususnya terhadap anak-anak agar tidak terlalu banyak beraktivitas di luar, mengingat kualitas udara yang tidak sehat. Imbas Karhutlah di sejumlah wilayah Provinsi Jambi membuat kualitas udara khususnya di kota Jambi semakin tidak sehat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan sekolah dan melakukan belajar secara daring atau online pertanggal 2 hingga 4 Oktober 2023. Menanggapi hal tersebut, Komisi 9 DPR RI yang membidangi kesehatan melalui Sultan Adil Hendra atau yang akrab dipanggil SAH berharap surat edaran tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini dikarenakan mengingat siswa didik yang berangkat sekolah dikhawatirkan akan mengalami gangguan pernafasan akibat kualitas udara yang tidak sehat. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi ini pun berharap agar tidak ada lagi korban akibat kualitas udara yang tidak sehat. Oleh karena itu, anak-anak harus lebih diawasi agar mengurangi aktivitas di luar dalam kondisi seperti ini. Saya mengapresiasi adanya edaran Pak Gubernur dan tentu Kepala Dinas, Dinas terkait SKPD di lingkungan Gubernur ini harus menindaklanjuti itu sesegera mungkin. Jangan sempat nanti mengalami korban. Saya sebagai Komisi Kesehatan meminta dan sekaligus mengingatkan sebagai fungsi pengawasan terhadap bagaimana cintanya saya terhadap kesehatan masyarakatku di Jambi. Cintanya saya terutama kepada anak-anak, ini jangan dibiarkan lagi berkeliaran, jangan lagi main di luar. Bila perlu dalam kondisi-kondisi seperti ini, sementara sekolah-sekolah dibuat daring. Ya, dibuat daring agar tidak terganggu. Dan anak-anak kita, saya minta para orang tua juga, iscaya mudah-mudahan bisa menjaga anaknya, tidak terlalu banyak main di luar. Sementara itu, mengingat kondisi akibat karhutlah ini sudah berulang, sah berharap adanya ketegasan bagi pelaku pembakaran lahan agar diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan untuk memberi efek cerah bagi para pelaku tersebut. Terima kasih telah menonton!